Terkait Rubicon yang dipakai Mario Dandi, Rafael mengaku bukan atas nama miliknya, melainkan kepunyaan orang lain. Ternyata setelah ditelusuri alamat tersebut berada di satu rumah kontrakan yang berada di gang sempit. Mobil Rubicon inilah yang dipakai Mario Dandi saat menganiaya David pada 8 Februari lalu. Saat menjadi bukti polisi, ternyata pelat nomor kendaraan dengan nopol B120DEN yang digunakan palsu. Rubicon tersebut ternyata menggunakan nopol B2571PBP. Saat diminta klarifikasi KPK, Rafael Aluntri Sambodo juga sempat membantah Rubicon tersebut bukan miliknya, namun atas kepemilikan kakaknya. Kemarin ke Bina Asal Utara untuk melihat perumahan ada 65.000 meter, 6,5 hektare, dimiliki dua perusahaannya atas nama istri yang bersambutan. Itu sudah ada di LKPN, sudah ada. Jadi dua perusahaannya. Yang bersambutan ini melaporkan di LKPN-nya punya saham di enam perusahaan. Setelah ditelusuri alamat yang tertera dalam identitas kendaraan ini cukup mencengangkan. Berada di Gang Sempit, kawasan Mampang, Jakarta Selatan ini merupakan alamat yang tertera di identitas kendaraan. Bahkan jalanan di sekitar rumah hanya mampu dilewati oleh kendaraan roda 2. Ketua RT setempat menyatakan, rumah dalam alamat tersebut ditempati oleh Ahmad Saifuddin. Ahmad diketahui sempat tinggal di kontrakan tersebut pada 2007. Keraguan juga muncul karena keseharian Ahmad Saifuddin beraktifitas hanya menggunakan kendaraan roda 2. Sebelumnya eks pejabat ditjen pajak Rafael Aluntri Sambodo telah mengklarifikasi harta kekayaannya yang dilaporkan dalam LHKPN 2021 ke KPK. Ia jalani klarifikasi terkait hartanya yang mencapai 56 miliar rupiah. Randy Anto melaporkan untuk NET.